Intro Wanita yang kerap disapa Ida berusia sekitar 23 tahun tersebut ditemukan dalam sebuah kamar nomor 202 dalam kondisi telungkup di lantai. Hal itu membuat geger warga di sekitar Jalan Tengku Umar, Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Pulau Karimun. Tabak polisi dari Satres Krim Polres Karimun masih berjaga dan mengolah TKP. Pada saat dijumpai di lokasi tempat kejadian perkara, salah satu rekan korban bernama Randy menunturkan bahwa selama ini tidak ada hal aneh dari korban. Korban sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah dan baik. Hingga saat ini polisi masih meminta keterangan dari para saksi termasuk pemilik hotel, di mana anggota Satres Krim sendiri kesulitan melakukan penyelidikan karena dari TKP CCTV hotel tersebut dalam keadaan rusak atau mati. Mayat korban masih di kamar jenazah RSUD H.M. Sani untuk dilakukan visum. Dari Tanjung Balai Keremun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan. Terima kasih telah menonton!